Teknik modifikasi. Saya akan melisiknya eksklusif. Pak Joko lukisan sudah diterima ibu. Ibu seneng banget gambar anaknya ceria-ceria. Mengguh Bu. Ya, ya. Pak Joko, Bu. Pasal apa, Bu? Oke. Pak Joko, ngatur nungguan, Ge. Sesuai seperti yang saya inginkan. Saudara, saya mengofirmasi apa yang kemudian menjadi temuan saya di lapangan termasuk wawancara saya sebelumnya dengan Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Arief Ibo. Pengarif, sehat selalu. Selamat. Pertanyaan pertama saya, kenapa sih harus perang terbuka untuk menyerang Ganjar Pranowo yang dikatakan kemajon atau kelewatan, ralu maju. Keminter, sok pinter, belandang, nekat. Ya, sebenarnya itu perspektif saja. Jadi tidak ada perang. Ya, memang begini. Berkali-kali di dalam rapat-rapat dibanding pimpinan pusat partai, arahan sekaligus perintah Ketua Umum adalah kerja sekeras-kerasnya. Oke. Secara khusus adalah mengurus rakyat dalam situasi pandemi ini soal ekonomi, soal kesehatan, kemudian air bersih, dan sebagainya itu menjadi masalah. Nah, karena itu kepada seluruh petugas partai dimintakan oleh Ketua Umum untuk konsen pada urusannya masing-masing. Karena itu seluruh kandir partai. Apakah itu ditujukan pada Ganjar, Mas Arief? Oh tidak, pada seluruh kandir partai. Kalau kita bicara timeline-nya, pertama, Ganjar tidak diundang, lalu di Jawa Tengah ya, lalu kemudian Mbak Puan mengatakan bahwa pemimpin itu di lapangan, bukan di Meksos. Lalu beberapa hari berselang, Bu Mega menyatakan, petugas partai harus taat, patuh sesuai ADART kepada Ketua Umum, kurang lebih begitu. Ini kan semuanya merujuk pada satu peristiwa yang sama, dan ketika kemudian menunjuk orangnya, ya Ganjar Pranowo. Ah, itu kan persepsi lagi. Itu kan si Ibu Loh. Anda mau menolak itu, saya ingin mendengarkan bahwa Anda menolak itu. Oh iya, karena begini, karena begini, apa yang disampaikan oleh Ibu, bukan kali pertama. Jadi menurut teman saya, ini blessing in disguise saja. Kebetulan ada, apa, isu seperti itu. Tetapi sesungguhnya bukan hal yang baru. Loh, sudah jelas, anggaran dasar, anggaran rumah tangga PDI Perjuangan itu, memberikan kewenangan yang penuh kepada Ketua Umum, perihal calon presiden, calon wakil presiden. Gitu loh. Sekipun, saya coba untuk mengundang Ketua DPD, PDIP Jawa Tengah, Mas Bambang Brianto, atau Bambang Pacul, tapi tidak merespon sampai sekarang. Jadi, ya saya harus menanyakan ke Mas Arief Tibo, yang kebetulan juga orang Jawa. Kalau disampaikan ke Majon, ke Minter, Belandang, ini kan sangat tajam yang disampaikan kepada Bambang Pacul, Mas Bambang Pacul, kepada Genjar Pranowo. Kalau orang partai itu biasa saja mengingatkan, apalagi seniornya, apalagi Ketua Partai. Kenapa nggak bisikin aja sih, kan sama-sama di Jawa Tengah. Mengingatkan gitu. Nah, kalau soal bisik-membisi, ya pasti ada prosesnya. Silakan saja dikonfirmasikan kepada Mas Bambang. Tetapi, itu biasa saja. Mengingatkan, tidak boleh ke Minter. Tidak hanya kepada Pak Ganjar, kepada semuanya. Kepada saya juga begitu, kepada yang lainnya juga begitu. Oh, Jom Belandang, Kebablasan, Nekar, dan sebagainya. Loh, karena kita partai punya aturan. Jadi, itu semacam mengingatkan kepada semua pihak, dan bagi, menurut tempat saya, bukan masalah yang perlu dibesar-besarkan. Biasa saja. Kebetulan karena dikutip media, kemudian menjadi over politis. Mas Harif, saya ingin tanya, apa kabar perjanjian Batu Tulis? Yang soal apa itu? Mas Harif, saya bacakan. Ada tujuh poin. Di antara poin ketujuh adalah, saya sebutkan ya, Megawati Soekarno Putri mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilu presiden tahun 2014. Meskipun itu kemudian tidak terjadi, tapi ada utang yang harus dibayar. 2024 mungkin? Oh, saya malah nggak tahu itu, Batu Tulis. Sesuatu yang saya tidak tahu, saya komentarkan ya, lucu. Yang hadir pada waktu itu adalah, Pak Daryuk Polo, Bumega, Pak Prabowo, dan Pak Liguan. Pada prinsipnya begini, partai saat ini tidak sedang memikirkan, mengurus soal capres-cawapres. Kita masih punya waktu. Maka kita akan ikuti seluruh arahan, seluruh petunjuk, seluruh perintah ketua umum. Kenapa saya tanyakan perjanjian Batu Tulis, Mas Harif? Karena ada spekulasi kemudian yang berkembang adalah, perjanjian Batu Tulis memberikan karpet merah kepada Pak Prabowo Subianto sebagai capres, dan Mbak Puan sebagai cawapres, lalu menafikkan calon-calon yang lain, meskipun dengan elektabilitas yang tinggi, termasuk Ganjar Pranowo. Ya, kalau menurut saya, seluruh petugas partai akan ikut arahan ketua umum. Segala hal yang mungkin tidak diketahui oleh kader partai, oleh petugas partai, apalagi di PP seperti saya, pasti pada saatnya nanti akan dijelaskan oleh ketua umum. 2024, PDI Perjuangan sudah pasti sebagai cawapres, gerindra, capres, Pak Prabowo? Loh, kita nggak membicarakan sama sekali, kita ini ngurus rakyat sekarang ini. Ngurus rakyat, apa yang bisa diurus dengan sebagainya? Sudah mulai pemilu loh, sudah mulai proses pemilu, Mas Harif, yang salah satu mengatur juga di DPR. Oh iya, tapi kan mulai tahapan pemilu itu mengurusi soal-soal yang sempatnya teknis, yang politisnya kan nanti. kalau nanti 2022 kemudian ibu mengumumkan siapa cawapres kita, siapa cawapres kita, maka seluruh aparatusnya PDI Perjuangan petugas partenya pasti akan bergerak serentak dan masih untuk menjalankan arahan rio. Dan itu dimulai di prosesnya Maret 2022. Nanti kita ibu saja, kalau ibu perintah, jangankan Maret 2022, besok kalau beliau perintah kita akan bergerak itu. Nah gitu loh, sederhana kalau di PDI Perjuangan. Mas Harif, saya ingin tanya, ada analisis yang disampaikan oleh akademisi, salah satu dari kampus di Nusa Tenggara Timur yang menyebutkan bahwa apa yang terjadi saat ini di PDI Perjuangan adalah bunuh diri palsu. Saya sampaikan, ini disampaikan oleh dosen investigatif news dan jurnalisme konflik pada Fisip Unwira Kupang yang bernama Michael Raja Muda Bataona. Saya sebutkan ya, hanya secara akal sehat saja peristiwa latarnya agak aneh karena sebelumnya Ganjar bertemu dengan Megawati untuk menyerahkan foto lukisan Mega bersama anak-anak. Bahkan Ganjar berfoto bersama Megawati kemudian dibagikan di Instagramnya. Hanya dalam hitungan hari Ganjar justru diserang oleh Puan dan Bambang Pacul dengan pernyataan-pernyataan yang sangat, disini sebutkan, sangat beringas. Seperti sudah kelewatan dan sok pintar. Itu tidak mungkin dibuat tanpa koordinasi antar mereka untuk menaikkan popularitas PDI Perjuangan dan dua tokoh yang paling berpeluang direkomendasikan Megawati pada Pilpres 2024 Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Ya, boleh-boleh saja, silakan saja. Bahkan kalau ada yang mengatakan ini cara PDI Perjuangan mengemukkan apa, perolehan suaranya, potensi perolehan suaranya, citranya, dan sebagainya. Loh, saya sudah menghitung dari lembaga survei yang kredibel mulai tahun 2020 sampai 2021, kira-kira ada 11 sampai 12 kali survei, tetap menunjukkan bahwa PDI Perjuangan dari asal survei itu pada ranking yang paling atas. Artinya, partai kami memang serius bekerja. Menurut saya, silakan saja, para pengamat membuat analisis, para ahli membuat analisis, boleh-boleh saja. Tetapi, segala hal yang menyangkut internal partai, tentu kami akan berangkat dari satu keputusan yang itu diambil oleh Ketua Umum Partai. Termasuk soal koalisi dengan Gerindra, yang rasanya tidak mungkin kemudian untuk diingkari dan dibantah koalisi dengan Gerindra, PDI Perjuangan. Jadi, mengurus Indonesia itu tentu tidak bisa sendirian. Indonesia itu negara yang besar, negara yang besar. Terus, koalisi itu adalah sesuatu kenisayaan, saya kira, ke depan. Meskipun, kami juga dinilai adalah satu-satunya partai yang bisa mengusung paslon sendiri untuk calon presiden dan wakil presiden. Tetapi, saya akul yakin bahwa ke depan PDI Perjuangan tetap akan bergandengan tangan dengan partai-partai yang lain untuk kepentingan bangsa, kemajuan bangsa, dalam hal ini adalah memutuskan capres dan cawapres. Terima kasih, Mas Ari Dibowo, wakil sekjen PDI Perjuangan. Salam. Terima kasih, Mas Aiman. Salam sehat. Bung Adi, ganjar terganjal? Saya membaca ada-ada kemungkinan. Kalau Anda menganggap bahwa ini adalah ganjalan buat ganjar, siapa yang ganjal? Jelas. Saya akan melisiknya eksklusif.